Taukah Mams, pada tahun 2022 ini Kementerian Kesehatan melakukan introduksi atau perluasan pemberian imunisasi wajib baru untuk anak-anak di Indonesia lho? Ada 3 jenis vaksin yang akan dimasukkan dalam daftar imunisasi wajib untuk anak. Salah satunya adalah vaksin PCV. Yuk simak jadwal pemberian vaksin PCV gratis untuk Balita. Tonton videonya sampai habis yuk Mams. Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe YouTube Nakita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Vaksin PCV atau pneumococcal conjugate vaksin adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit pneumonia atau radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri streptococcus pneumoniae dan pneumococcus. Vaksin PCV ini dinilai penting diberikan untuk anak-anak, sebab penyakit pneumonia disebabkan oleh bakteri streptococcus pneumoniae dan pneumococcus. Jadwal pemberian vaksin PCV adalah pada bulan Juli 2022 dengan daerah mencakup seluruh wilayah Indonesia, khususnya yang sudah dilakukan introduksi vaksin PCV. Pada 2017, vaksin PCV pertama kali dikenalkan di daerah Lombok, kemudian meluas hingga Bangka Belitung. Setelah itu, selama tahun 2021, perluasan introduksi vaksin PCV ini ditambah ke daerah lain. Sesaran bayi yang menerima vaksin PCV adalah bayi dengan kelahiran 1 Mei 2022 dengan jadwal pemberian dosis pertama, yaitu untuk bayi usia 2 bulan, dosis kedua, bayi usia 3 bulan, dan juga dosis ketiga atau lanjutan anak usia 12 bulan. Terima kasih telah menonton!